Oke guys, balik lagi ke youtube channel Brian Steve. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar nih cara kita masukin nilai ke variable lewat inputan pakai yang namanya cmd atau command prompt. Nah di video kali ini kita bakal belajar mencetak nilai inputan yang udah kita masukin di command prompt. Nah caranya gimana? Caranya yaitu pakai sintaks yang namanya printf. Ini aku udah jelasin juga di video yang awal-awal banget bahwa kita itu kalau mau mencetak suatu nilai, suatu string, suatu angka atau apapun itu pakai sintaks yang namanya printf. Aku contohin dulu ya misalnya kita mau cetak hello world. Kita tinggal tulis aja hello world. Terus karena kita mau kasih enter kita pakai backslash n. Nah gini ya guys. Nah sekarang bedanya kita mau cetak nih nilai yang kita masukin. Nah nilai yang kita masukin itu tipe datanya yaitu integer. Nah disini aku tulis misalnya angka yang dicetak adalah. Nah karena ini tipe datanya integer kita pakai yang namanya %d. Terus aku mau kasih enter pakai backslash n. Terus jangan lupa juga kita harus masukin nama variabelnya. Nah nama variabelnya yaitu angka. Jadi aku tulis angka. Nah kayak gini deh guys. Nah bedanya scanf sama printf. Kalau kita mau nerima inputan kita harus kasih alamat dari variabelnya. Kalau kita mau mencetak nah itu gak usah kasih alamat variabelnya ya. Langsung nama variabelnya aja. Oke kita coba yang bawah aku komen dulu ya. Oke kita langsung F11. Nah angka yang aku mau masukin nih misalnya 5. Nah terus aku enter. Nah ke cetak ya guys. Angka yang dicetak adalah 5. 5 itu nilai yang aku masukin gitu. Jadi cara mencetak nilainya. Oke sebenernya yang di bawah ini semuanya itu sama caranya. Cuman kalian harus tetap merhatiin. Tipe datanya ya guys. Kalau float ya pakai %f. Kalau double %lf. Kalau char ya %c. Kalau array of char atau string pakai %s. Long integer %ld. Long long integer %lld. Unsign long in %lu. Dan unsign long long in %llu gitu. Jadi mencetaknya itu berdasarkan tipe data yang kita masukin. Misalnya kita masukin float berat. Ya jadi di printf nya kita harus pakai %f. Terus nama dari variabelnya. Ingat nama dari variabel di printf. Nggak usah pakai address atau done gitu. Oke demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe. Dan nyalain notifikasinya. Biar kalian nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Thank you and see you in the next video. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.